Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Breacher Teknik, channel yang selalu memberikan informasi seputaran dunia teknik dan tentunya alat teknik Di depan saya sudah ada dua plasma tors ini untuk plasma cutting 120 ampere sampai dengan 200 ampere ini ada dua tipe yang saya pegang ini yang warna hijau ini yang tipe biasa yang bengkok dan satu lagi ini tipe yang lurus ini sama ya untuk yang 120 sampai dengan 200 ampere oke saya jelaskan dulu untuk yang tipe normal yang tipe biasa ya ini modelnya seperti ini ini sweet toss-nya disini kita lihat ini sweet toss-nya dan ini kepalanya ini yang warna putih ini adalah keramik nozzle keramik nozzle ini bisa dibuka keramik nozzle keramik nozzle terus yang ini adalah nozzle-nya nozzle-nya ya terus di dalam nozzle ini ini namanya elektrodnya ya ini namanya elektrodnya ini consumable ya nanti kalau semuanya ujungnya sudah habis harus diganti ini untuk nozzle-nya bisa dilihat ini nozzle-nya oke kita pasang sorry ini elektrodanya elektrodanya kita pasang lagi ya ini susunan pemasangannya ini elektrodanya dulu kemudian nozzle-nya kemudian keramiknya ini untuk kepalanya dan ini konektor-nya ini ada roller gate-nya ini ada roller gate-nya ini roller gate-nya nanti dipasang di sini ya kita kendorkan 2 volt ini ya kita masukkan oke masukkan-masuk dalam sini dan ini untuk roller nanti untuk proses pengosongannya oke kemudian saya jelaskan di sini ini ada beberapa apa namanya hose ya atau selang yang 2 selang ini adalah untuk water cooler jadi ini untuk water cooler ini untuk water cooler inlet dan outlet dan yang warna merah ini untuk selang ke ini untuk pengapiannya atau pengapian sama selang anginnya ya anginnya ya warna kuning ini adalah untuk pilot pilot dan yang kabel hitam ini ini untuk suite-nya jadi dalam paket penjualan plasma tors ini tidak input dengan socket suite-nya ya jadi harus menggunakan socket suite yang lama oke ini untuk yang model bengkok atau yang umum ya yang biasa oke kita geser yang ini kita langsung ke model yang lurus ya ini model yang lurus ya ini model lurus ini untuk model yang lurus ini model suite-nya seperti ini ini model suite-nya dan ini disini keramiknya diganti dengan brush ya ini ya ini tembaga ya keramiknya diganti dengan ini dan untuk yang tipe yang bengkok ini tidak bisa dipasang ke yang lurus ya karena yang bengkok dia lebih kecil untuk keramik nozzle-nya ini lebih besar dan ini materialnya juga berbeda ini materialnya lembaga ya sama susunannya ini adalah untuk mengganti keramiknya dan disini ada nozzle ya ini ada nozzle dan di dalam nozzle ini ada elektrodnya ya di dalamnya elektrod oke kita pasang kembali panjang stangnya ini kurang lebih sekitar 45 cm ya 45 cm ini panjang dari sini ke sini oke ini yang tipe panjang dan konektornya sama ya konektornya sama ini yang dua selang ini untuk inlet outlet water cooler yang warna merah ini untuk pengapian dan untuk anginnya yang warna kuning untuk pilot dan yang warna hitam ini juga untuk ke socket suite-nya socket suite-nya juga tidak include ya dalam penjualan jadi harus melepas socket suite bawaan mesinnya untuk dipasang disini oke itu aja penjelasan untuk plasma torse plasma cutting 200 ampere ini suitable atau bisa digunakan di tipe mesin morris klg 120 sampai dengan klg 160 ya jadi dua-duanya stang plasma cutting ini bisa dipakai atau bisa digunakan di mesin plasma cutting morris klg 120 ataupun klg 160 oke mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati